Semangat generasi muda bersama ciptakan generasi cerdas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini bertemu lagi kita bersama dengan pemuda podcast Podcast Pemuda Bakti Banua Dan tentunya hari ini aku perdana untuk nge-host Jadi sebelumnya perkenalkan bahwa nama aku Fatimah Zaharatunisa Biasanya teman-teman panggil aku Ica Dan aku dari Uyusharif Udatullah Jakarta Nah hari ini aku udah bersama dengan wanita cantik Dan juga luar biasa Jadi aku mungkin langsung salpa aja Hari ini ada Kak Dewi Halo Kak Dewi Halo Kak Gimana nih kabarnya di pagi yang cerah api Agak mendung sekarang ya Alhamdulillah baik Kak Nah hari ini tema kita adalah tentang membangun fondasi kesuksesan melalui pendidikan nih Kak Nah mungkin boleh Kak Dewi perkenalkan singkat Kak Dewi saat ini sebagai apa nih Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Emiliana Saya salah satu mahasiswi di Universitas Ramung Mangkura Di urusan pendidikan ekonomi Yang dimana sekarang menempuh mau semester 8 nih Kak Selain itu saya melihat menjadi mahasiswi Saya juga alhamdulillah dipercaya dan dinobatkan sebagai putri pendidikan Kalimantan Selatan Dan baru saja juga pulang dari nasional Dinobatkan sebagai duta pendidikan pariwisata dan ekonomi kreatif 2021 Wow jadi pengalamannya di dunia pendidikan dan juga sebagai putri dan itu sudah sampai nasional nih Kak ya Alhamdulillah Wah luar biasa nih So nih bicara tentang pendidikan nih Kak Sebenarnya pendidikan kan merupakan isocentris ya di setiap negara juga gitu dan Ini juga apa namanya menurut Kak kan nih Kak Apa sih makna pendidikan bagi Kak Dewi Mungkin kalau definisinya kita gak usah disebutkan ya Mungkin di internet juga banyak dan beda-beda juga pendapat para tokoh kayak gitu kan Cuman kalau bagi aku pendidikan itu emang apa ya Sesuatu yang harus kayak gitu Sesuatu yang emang wajib gitu buat setiap orang kayak gitu Meskipun pendidikan tuh bukan berarti yang harus kita harus sekolah tumpas sampai perguruan tinggi Itu enggak kayak gitu kan Kan pendidikan sendiri juga ada tiga jenis kayak gitu kan Maupun formal, non formal, ataupun informal kayak gitu Betul, betul banget Jadi sebenarnya Canggung pendidikan itu sebenarnya luas ya Kak Jadi enggak harus yang mungkin kita yang pakai seragam Tapi ternyata juga pembelajaran-pembelajaran di rumah juga sebenarnya itu juga bagian daripada pendidikan Kalau yang keren banget Jadi Nah nih Kak bicara soal pendidikan Kak kan nih sebagai putri pendidikan Kalimantan Selatan ya Dan juga sebagai sekarang duta pendidikan, pariwisata dan juga ekonomi kreatif di nasional Gimana sih kan proses seleksinya sampai bisa mendapatkan gelar yang luar biasa ini gitu? Sebenarnya kalau untuk proses, menurut saya ya mungkin kalau kita untuk sebuah proses itu pandangan orang masing-masing gitu ya Tingkat kesulitan, tingkat kemudahan Cuman kalau bagi saya kemarin cukup sulit tapi cukup puas hasilnya kayak gitu ya Cukup rumit lah prosesnya mungkin tapi dibalik itu Itulah kayak gitu pengalaman, pelajaran yang ibaratnya itu yang kita dapat kayak gitu Kalau untuk proses dari Kalimantannya nih, persiapannya gitu lah Kak Kalau untuk persiapannya mungkin kita banyak belajar sih Kayak belajar melihat orang dulu nih Seperti apa sih duta gitu Terus apa aja sih yang harus kita lakuin sebagai duta gitu kan Habis itu nanti kalau seleksi untuk di nasionalnya Banyak sih Kak seleksinya kayak loba-lobanya itu juga banyak Mungkin salah satunya duta itu serotan ya Kak Modeling kayak gitu juga Kayak ada penilaian dari model, kayak gitu Advocacy, kayak gitu pandu speaking, kayak gitu kan Apalagi ada penampilan misalkan bakat kayak gitu Kemarin mungkin ya salah satu penilaian bisa jadi duta penikian pariwisata dan ekonomi kreatif Salah satunya juga saya mengangkat yang dari Kalimantan Selatan nih Kak Kemarin saya membawakan sebuah tarian Karena kebetulan bakat saya menari nih Kak Jadi saya membawakan tarian yang asli dari Kalimantan Selatan Cuman mungkin banyak yang belum tahu Makanya dari situ saya membawa ke nasional Tarian itu tarian Pasar Terapung Pasar Terapung Jadi kan kelihatan banget itu dari Kalimantan Selatan gitu kan Jadi pariwisatannya di situ kali Kak ya Jadi itu sendiri gitu kan harinya Dan itu dilombakan disana Iya dilombakan Dan itu luar biasa Tantangannya luar biasa sih Kak Hanya beberapa hari kayak gitu untuk menghapal sebuah tarian yang benar-benar saya nggak tahu Dan baru menggerakannya Jadi sebenarnya lebih kepada gimana caranya kita bisa survive dengan diri sendiri Dan akhirnya melawan proses-proses itu sampai bisa menampilkan versi yang terbaiknya oleh Kak Dewi Nenara Iya bener banget ya Kalau nggak tahu itu berapa saingan nih Kak saat itu proses di nasional Kalau di nasional itu dari semua provinsi itu cuman beberapa aja sih Kak yang nggak ikut lupa kemana beberapa ya Cuman sedikit yang nggak ikut dari beberapa provinsi Jadi sangat banyak ya Banyak sekali Dan dari provinsi pun tidak hanya satu perwakilan Tadi banyak hal yang jadi notice juga oleh NADW Karena kita menjalani proses-proses itu Melewati setiap step-stepnya Sampai dengan proses benar-benar di grand final ya Kak Menangkan dengan grand final dan bisa show up Gimana sih Kak Dewi saat itu kayak gitu Nah sebenarnya ada ini nggak sih Kak Apa namanya Sudah-sudah menjabat nih sebagai Menampanggur Putri Pendidikan dan juga Duta Pendidikan seperti itu Mungkin Mau membawa arah pendidikan di Kalimantan Santan ini mau seperti apa sih Kak? Harapannya gitu? Harapannya sih kalau cita-cita saya ya Cita-cita saya tuh pengennya pendidikan rumah belajar gitu Terutama untuk anak-anak Kayak gitu tingkat anak-anak Kan kebanyakan di daerah kita tuh banyak anak-anak ya Betul Anak-anak yang memang kurang kesempatan untuk Apa nih? Menemukan pendidikan mungkin ya Jadi kayak pengennya sih pengen ada suatu fasilitas kayak gitu kan Untuk pendidikan rumah belajar gitu Gimana mungkin saya sendiri dan mungkin butuh bantuan juga dari teman-teman Untuk menjadi relawan gitu Kita membagikan sedikit ilmu yang kita punya Ya kayak gitu Pengennya pokoknya Semua berkesempatan untuk Mendapatkan ilmu gitu Entah itu tadi yang saya katakan Tidak harus formal yang kayak Memaksakan untuk harus kita perburuan tinggi Enggak sih Cuman paling tidak kita juga harus Mungkin punya pendidikan pendidikan yang lain Ya gitu Non formal, informal Betul juga Karena Karena jujur ya Akhir-akhir ini aku ngeliat bahwa Apa namanya Pendidikan lebih mengarahkan kepada informal Kepada formal seperti itu Akhirnya terfokus Padahal Sebenernya Di luar itu sebenernya pendidikan pun juga Pada informal Kemudian ada non formal juga seperti itu Kepulatnya keterampilan Atau mungkin Bahkan yang paling penting sebenernya ada pendidikan karakter Itu sangat penting sih Kalau pendidikan karakter itu Ya jadi pendidikan memang membentuk karakter seperti itu Nah Bicara soalnya pendidikan karakter nih Kak Sebenernya Pendidikan karakter itu harus dimulai dari mana Dari mana sih Kak Dan siapa sih harus berperan penting dalam hal itu kayaknya Kalau menurut saya Kalau menurut saya Pendidikan karakter itu lah pertama kali Itu harus keluarga sih Karena emang Anak nih seorang anak kan Kita gak mungkin ya Kita langsung dewasa kayak gitu Jadi kita mulai dari anak Sebenernya itu harus diterapkan pendidikan karakter Dimana pendidikan karakter itu Pertama kita dapat dari keluarga Yang kedua itu pasti dari lingkungan Nah yang ketiga mungkin dari Kayak sekolah kayak gitu ya Mungkin dari situ sih Ya jadi peran keluarga orang tua sangat penting ya Kayaknya untuk membentuk karakter Anak art Tertama generasi-generasi selanjutnya nih Karena sekarang juga Skill-skill yang dibutuhkan di tahun 2025 sepanjang tahun selanjutnya Itu kan Apa Itu juga bagian Self-skill Self-skill seperti itu juga Bagian penting yang harus diperhatikan Kayaknya Bahkan tidak cuma hasil keterampilan Tangan saja Misalnya Atau mungkin Kebutuhan-kebutuhan yang Tapi self-skill juga Sangat-sangat dipertaruhkan gitu ya Di dalam Apa ya Dunia kerja teman masa depan kita nantinya Nah Kembali ke tema nih Kak Tentang Membangun fundasi kesuksesan Melalui pendidikan Seberapa penting sih Kak Pendidikan dalam Pengaruhnya gitu ya Sebagai proses kesuksesan kita di masa depan Menurut saya tuh Sangat-sangat penting Apa ya Kalau misalkan Sangatnya tuh boleh Dilipat gandakan Mungkin seribu kali sangat Sebaru penting gitu ya Saking pentingnya pendidikan gitu Dan mungkin Kita juga perlu di garis bawah ya Banyak orang yang berpandangan Pendidikan itu harus Sekolah Maksudnya kayak Kita harus kayak Di SMP SMA Atau ibaratnya perduruan tinggi Sebenernya pendidikan itu Artinya bukan seperti itu gitu Ya itu tadi Mungkin kayak Kita bisa Melalui pendidikan non formal Yang kebanyakan Memang Sebenarnya Sebelum kita masuk Pendidikan formal Kan non formal di buka Iya Kerti banget sih Berarti Kalau penduduk gitu ya Pembutuhkan karakter Kemudian baru nanti Hal-hal ya Seperti sifatnya Hard skill dan lainnya Itu akan mengikuti Seperti itu ya Nah Seru banget Bicara soal Pendidikan Karena ini juga bagian Apa ya Jadi bisa perhatian juga Dan Apa sih namanya Nah nih Kak Boleh mungkin untuk Kita sama-sama Ngajak teman-teman nih Untuk Berkolaborasi dalam Mio Pendidikan ini Terutama Kakak sebagai Brand ambassador nya Putri Pendidikan gitu ya Di Kalimantan Selatan Buat teman-teman semuanya nih Saya juga sebagai Putri Pendidikan gitu Dan Sebenarnya Gini ya Sebagai Putri Pendidikan itu Bukan Bukan lah Kita harus menjadi seorang putri Atau seorang buta Baru kita bisa Membantu Pemuda-pemuda Generasi yang Akan datang Kayak gitu Dalam hal pendidikan Itu sebenarnya tidak gitu Cuman Mungkin ini sebuah motivasi aja Untuk kita tuh Lebih Lebih menggali potensi kita Kayak gitu Lebih ngembangin bakat kita Kayak gitu kan Jadi Kita Tidak sebagai Duta pun Kita bisa gitu Untuk Membagi ilmu yang kita punya Kepada anak-anak Jalanan Atau anak-anak yang membutuhkan Pendidikan Kayak gitu Mungkin Ayo kita sama-sama Terutama Duta-duta lain gitu Yang mau berkolaborasi dengan saya Gitu Dalam Dunia pendidikan Maupun Pemuda-pemuda yang lain Generasi Generasi pemuda saat ini Gitu Untuk Sapa-sama Kita Menciptakan generasi serdas Gitu Oke Nah ini Ini jadi sempikan motivasi nih ya Buat teman-teman Dan juga Tentunya pemuda-pemuda Jadi Sebenarnya Tugas dan kewajiban Untuk membangun pendidikan di Indonesia Itu bukan hanya tugas seorang putri Ataupun seorang duta Iya bener banget Tugas seluruh Semuanya Iya semua Bahkan kita segenerasi ya Kayak dari Orang tua Bagaimana kita mencetak Pendidikan karakter anak yang dia Siap gitu ya Untuk bersaing nanti dengan Pesaing-pesaingnya di Masa depan Tapi Juga nanti Bagaimana lingkungan juga mengintegrasikan itu gitu ya Ini sebenarnya Isu pendidikan merupakan Apa ya Harus Kolaborasi seluruh pihak sih ya Sebenarnya gak Gak bisa Misalnya saya pribadi gitu Karena saya putri pendidikan Saya pribadi Untuk menjalankan Avokasi saya itu Ya gak bisa gitu Gitu Kita harus membutuhkan Kita butuh partner Kayak gitu Untuk menjalankan Pendidikan gitu Kan Karena kita tuh juga Di Indonesia kan Semuanya sebenarnya Pendidikan tuh salah satu Yang membangun Negara kayak gitu Dari melalui pendidikan-pendidikan iklah Pemuda-pemuda ini nanti bisa berkembang Betul Betul banget Nah Jadi sebenarnya Butuh sekali Integrasi bahkan dari Seluruh Seluruhnya ya Dari masyarakat Kemudian pemerintah juga Kemudian juga Prampras Sebagai putri dan duta ini juga Sebenarnya sebagai Role model lah ya Role model bagi pemuda-pemuda Di Indonesia Untuk bisa Ayah kita bawa pendidikan Indonesia Menjadi lebih baik seperti itu ya Kak Nah Oke Untuk Daerah-daerah 3T nih Kak Yang juga jadi Apa ya Tentang pendidikan yang mungkin juga Pernah digawakan Pendidikan dari peratas seperti itu ya Nah Menanggapi hal itu nih Kak Bagaimana sih kak pandangan Kakak? Kalau untuk daerah 3T ya Saya beberapa kali Tidak hanya sekali ke daerah 3T Untuk melakukan Mungkin avokasi pendidikan Bahkan sebelum Menjadi duta pendidikan Saya juga sudah Turun gitu kan Ke dunia pendidikan gitu ya Memang Apa ya Kayak Kita udah secara langsung gitu Melihat secara nyata Bukan katanya-katanya gitu ya Bukan katanya-katanya gitu Memang daerah 3T tuh sebenarnya Perlu Apa ya Menjadi pusat perhatian kita Seharusnya kita lebih kayak Peduli Dan mungkin gak dari kita aja gitu Kita juga butuh dari dukungan pemerintah gitu ya Untuk daerah 3T sendiri Karena disana juga selain Butuh tenaga pendidik gitu Tapi disana juga butuh fasilitas Fasilitas-fasilitas gitu Terutama yang Disediakan oleh pemerintah Hmm Oke Berarti juga Apa ya Kebutuhan SDM Tapi juga infrastruktur Juga harus dibangun di daerah-daerah 3T ya Iya Karena Apa ya Kita pendidikan tuh Enggak Enggak menonton Harus kita mendapatkan dari orang Kayak gitu kan Ibarat itu juga jaman canggih Kayak gitu kan Jaman Ibarat kita harus menggunakan teknologi Atau ibaratnya Minimal lah kita Untuk sarana-prasarana sekolah Kayak gitu minimal ya Kalau untuk pendidikan formalnya gitu Karena memang sedikit memperhatikan Soal untuk daerah 3T kayak gitu Harapannya sih pemerintah lebih Ini lagi sih Kak Lebih ke Surpay mungkin ya Surpay dan memberikan bantuan-bantuan untuk daerah 3T gitu Dan mungkin Saya sendiri Sangat-sangat ingin gitu ya Saya dan ingin mengajak teman-teman yang lain gitu Untuk Kita beradvokasi Untuk ke daerah 3T Cuman mungkin karena kita juga Situasi yang Sangat tidak kita harapkan ya Karena ada wabah COVID-19 nih COVID-19 Jadi agak Agak Ini membuat kendala kita untuk Kesana gitu Menjalankan Masih itu Iya Semoga Semoga cepat kita melewati wabah ini Dan akhirnya juga apa ya Hal-hal yang mungkin Kita canangkan Canangkan sebelumnya Yang mungkin Agak terbatas gitu ya Akses kita Untuk Apa namanya bisa mengadvokasi itu Lebih mudah Lebih mudah lagi nantinya Seperti itu Nah Apa namanya Nah ini menarik banget nih Kak Tentang Bagaimana pendidikan itu menuju Apalagi sekarang kita di zaman Apa ya Digital learning Sekarang gitu ya Bagaimana kita Proses pembelajaran itu melalui digital Seperti itu Nah Misalnya soal digital nih Kak Sebenarnya Bagaimana sih Apa ya Mau optimalisasi gitu ya Mau optimalisasi Era digital Dengan teknologi teknologi yang sudah ada ini Untuk Pembangunan pendidikan Seperti itu Nah itu Itu Bagaimana menurut Menurut pandangan kata Seperti itu Wah Pemanfaatan digital digital ini Untuk Ke arah pendidikan ya Tentunya Sebenarnya Kita bisa memanfaatkan dengan maksimal Apalagi Pemuda-pemuda sekarang ya Tentunya Apalagi Setelah uang covid ini Semuanya bergantung pada teknologi Ya Entah dari kita sosmed Atau ibaratnya Banyak nih Kayak Apalagi kita Alatnya aktif Aktif-aktif Kreatif Kayak gitu Apa kita bisa bikin video Nah bikin video Tiktok Bisa Contohnya Tiktok Tiktok itu tidak hanya digunakan Untuk Yang misalkan Kita menirukan Gaya-gaya tarian Atau apa gitu ya Cuman dari Tiktok itu juga kita Bisa Kayak Membagikan Dari misalkan gerakan-gerakan Untuk menarik Tapi kita juga disitu Menambahkan sebuah ilmu-ilmu Misalkan Jadi sumber informasi itu Ya Tips-tips Melawan bosan Untuk membaca Misalkan seperti itu Nah dari jadi informasi itu Atau misalkan Langkah lawan untuk apa Seperti itu kan Jadi dari situ Orang melihat Kayak gitu kan Meskipun dia tidak membaca Secara menonton Tulisan Buku Cuman dari situ Dia dapat informasi Atau misalkan Selain dari Tiktok Instagram Facebook Atau aplikasi yang lainnya Yang memang Itu tuh sebenarnya Pusat informasi sih gitu Bisa kita manfaatkan Untuk Membagi Untuk Mengenai pendidikan-pendidikan Oke Nah sebenarnya Hal-hal yang sosnya seperti itu Sebenarnya jadi Berperasaan positif ya Kak Ya Kalau kita Kita menggunakannya secara Objektif juga Kayak gitu ya Jadi Kita juga Apa namanya Follow akun-akun yang positif Yang bisa ngasih informasi Ke kita Dan itu juga Akhirnya nambah Apa ya Sumber pengetahuan kita Jadi lebih Lebih bedalam Seperti itu Nah jadi Buat teman-teman juga nih Pesan juga Bahwa Kontin sekali ya teman-teman Untuk kita Bisa Menggunakan Era digital ini Sosial media ini Dengan hal yang positif ya Kak Ya Bahkan jadi sumber Sumber informasi juga Seperti yang akan dibilang Seperti itu Nah Tadi tuh Kembali kepada Bagaimana proses Tata melewati Jadi Sebenarnya Termotivasi dan termasih Dari mana sih Kak So bisa Apa ya Survive sampai dengan Menjadi Duta pendidikan Faru Handa Dan juga Komunikratif Di nasional Malah seperti ini Apa sih yang Yang jadi motivasi Kakak? Motivasi pertama itu Orang tua sih Hmm Apalagi seorang ibu gitu Karena Dari kecil Saya emang kayak Apa ya Ini loh Pendidikan penting gitu Apapun Misalkan Apalagi bunda ya Bunda tuh selalu mendukung Kayak Apapun kegiatan Dewi Ya gitu Misalkan Ikut apa Terserah yang penting Pendidikan nomor satu Seperti itu Sangat-sangat Mengutamakan pendidikan Nah gitu Nah dari situ kan Langsung terjun ke dunia pendidikan Dari itu Terjun ke dunia pendidikan Ternyata Motivasi saya itu Gini Saya mungkin berasal dari desa ya Kak Baru ke kota Kayak gitu Untuk menempuh Pendidikan selanjutnya Dari situ Saya melihat ada perbedaan Mungkin dari Banyaknya Ini Anak-anak yang Mungkin kurang Kesempatan untuk Mendapatkan pendidikan Kayak gitu Mungkin anak-anak usia dini Kayak gitu Yang harusnya dia menempuh Pendidikan dulu Kayak gitu Tapi ini udah Rata-rata Mereka udah kayak Berpikir untuk mencari uang Kayak gitu Dan kayak malah Tidak apa nih Tidak mementingkan Entah mungkin banyak ya Kak Faktornya Kita tidak bisa menyalahkan Entah dari pihak anak Atau pihak orang tua Kita tidak tahu sebabnya Dari setiap orang itu beda gitu Cuman saya lihat Sepanjang jalan nih Pertama kali ya Pemotan Sepanjang jalan Kok ada banyak Anak-anak yang ini Punya sekolah Kok dia berjualan gitu kan Apalagi di pinggir jalan Saya prihatin gitu Dan saya sebagai pemuda Apalagi saya udah terjun Ke dunia pendidikan Yang memang Apa ya Pendidikan dari keluarga lah Gitu Jadi saya berpikir Bagaimana sih saya bisa Membantu mereka gitu Bagaimana sih saya bisa Berkontribusi Untuk Supaya mereka nih Mungkin boleh ya Mencari uang tuh boleh Cuman Setidaknya mereka mendapatkan Sedikit pendidikan Barangkali gitu Meskipun pendidikan tuh Harus banyak ya Yang kita dapat Dari situ saya Berpikir Bagaimana ya Caranya gitu Kalau saya sendiri Mungkin Saya gak bisa ya Mendidikan sekolah sendiri Kalau maunya Kalau saya bisa Mendidikan sekolah sendiri Kayak gitu ya Untuk Orang-orang yang membutuhkan Kayak gitu Pengennya sih seperti itu Cuman saya berpikir Bagaimana sih Caranya seperti itu Mungkin Setah itu Baru nih Terpikir Ada di Instagram Kayak gitu kan Duta pendidikan Kayak gitu kan Nah saya pelajari kayak gitu Kalau untuk menjadi seorang duta Apa sih Manfaatnya kayak gitu Apakah dia cuman sebagai Sorotan masyarakat yang menjadi model aja Atau Ibaratnya itu apa gitu Terus setelah saya pelajari Dari Kita menjadi duta Atau ibaratnya itu Kayak apa sih BA ya Ibaratnya Ibaratnya Kalau kita jadi BA Mungkin orang Banyak yang mengenal Dari orang banyak mengenal Habis itu Nanti kita juga Enal dengan Apa ya Kayak punya relasi dengan Pemerintah Pemerintah daerah Atau pemerintah kota Kayak gitu kan Nah dari relasi itu Saya berharap Saya mendapat support Dukungan gitu kan Mungkin nanti Pemerintah daerah Bisa memfasilitasi Saya dan teman-teman gitu Untuk membantu Teman-teman yang lainnya gitu Membagikan Ilmu yang saya punya Kayak gitu Dan bisa membantu Karena ilmu pun bukan Ilmu yang untuk Disimpan gitu Ilmu yang Seperti avokasi saya Nanti bawa Avokasi kayak gitu ya Seperti avokasi saya Kayak gitu Pendidikan keterampilan Dimana nanti itu bermanfaat Untuk dirinya Orang yang kita Ini Kita bagi Gitu Habis itu Setelah itu kan Saya berpikir Oh ya bener Kita butuh relasi Kita gak bisa sendirian gitu Kita butuh teman Partner Support Entah dari Masyarakat Dari orang tua Pihak yang Mau kita bahas Kayak gitu kan Dan dari pemerintah Dari situ Saya coba ikutin Ternyata Disitu saya Memang merasakan Yang saya gak pernah Tau kayak gitu Seperti apa sih Berurusan dengan Pemerintah Bener-bener Bawa apa ya Bener-bener sendiri Kayak gitu kan Dari situ saya Paham Kayak gitu Oh memang Kita tuh Menurutkan pemerintah Untuk mendukung Dunia pendidikan ini Mungkin pemerintah gak bisa ya Yang Satu turun Turun setiap hari Untuk melihat sikon Kayak gitu Perlu bantuan kita juga Sebagai pemuda Ya gitu kan Untuk menyebutkan Aspirasi-aspirasi Dari situ lah Ternotivasi Ternotivasi Jadi sesusah Apapun itu Saya harus bisa Seperti itu Setelah saya punya nama Pasti nanti Kalau misalkan untuk Mengurus Semoga dipermudahan Syukur-syukur Nanti bisa gitu ya Mendidikan Membelajar Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa Bisa tercapai Amin Niat baik Insya Allah Mudah-mudahan juga Apa ya Jalannya juga Lancar Ataupun misalnya Apa Ada hal-hal yang mungkin Menjadi kendala Semoga Ini menjadi Apa ya Mampu kita juga jadi Lebih serpap lagi Lebih tertantang lagi Untuk bisa Apa ya Menjadikan Rumah belajar Yang diinginkan Dan diimpikan Itu menjadi Benar-benar Wujud nyata Ya Nah Oke Jadi Tadi motivasinya Dari ibu Yang penting-penting banget Gitu Bagaimana Seorang ibu Membentuk Karakter Dan pribadi Seorang Kak Dewi Akhirnya Bisa Mampu Sampai nasional Bahkan gitu ya Nah Ini juga menjadi perhatian Teman-teman Jadi Kak Dewi Sebagai contoh nih Penguji dari Kalimantan Selatan Yang Apa ya Survive Sendirian Sendirian Semua ngurus-ngurus Masyaratan Atau persiapan Emang sendiri Mungkin kita dibantu Cuman Kayak kita harus Kesana kemarinnya Harus sendiri Cuman karena Ini Seandainya orang tua Atau keluarga Tidak mendukung Mungkin saya tidak melanjutkan Tapi karena mungkin Warga juga berpikir Oh ini hal-hal positif Untuk anak saya Gitu kan Ini gak ada yang aneh Ini gak ada yang negatif Jadi Karena keluarga mendukung Terutama ibu yang selalu memberi dukungan Kayak gitu kan Untuk Terus pokoknya Pokoknya Didukung Dari situ saya Saya udah jatuh nih Jatuh Mau mundur nih Mau mundur jatuh Susah banget sih Perjalanannya Persiapannya Kayak gitu Gak dari segi materi Segi mental juga Gitu kan Karena kita harus Berhadapan dengan orang-orang penting Kayak gitu Jadi karena dari keluarga Terus mendukung Mendukung gitu Jadi kita Ya bisa gak bisa Kita harus maju Kayak gitu Insya Allah Dan hasilnya pun Alhamdulillah memuaskan Alhamdulillah Nah Ya tadi nih Kak Jadi Sebenernya Ibu jadi Peran terbesar ya Jadi Sosial kakak sampai sekarang nih Kayak gitu Nah Bicara soal Bagaimana Ibu Men-support kakak Jadi sampai 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 Apa ya Berlagak gitu ya Sampai Di nasional Nah Boleh dong Kak kasih Apa ya Pesan-pesan nih ke teman-teman Pemuda di luar sana gitu ya Gimana sih Apa ya Mungkin Semangat Atau apa gitu ya Tips dari kakak Sampai bisa Berproses Sampai dengan nasional Seperti itu Kalau Dari saya sendiri gitu ya Apa ya Ketika kita Saya Kayak ada kayak Advokasi juga Dimana Kita gak Gak bisa ya Kalau misalkan Kita harus jalan sendiri gitu kan Butuh dukungan keluarga Nah mungkin Makanya dari Pertama Advokasi yang pengen Saya laksanakan gitu Mungkin nanti Setelah Ada perizinan-perizinan Dan mungkin Karena wabah ini ya kak Masih terkendala Kayak gitu Jadi saya ingin Mengedukasi yang pertama Bukan anaknya Tapi orang tuanya Oke Nah itu Mungkin nanti Kalau misalkan pemerintah Ini pemerintah daerah Misalkan ada acara apa gitu kan Saya ingin Mengedukasi itu Orang tuanya dulu gitu Karena Beberapa memang Orang tua tuh Ada yang berpandangan Kita menyerahkan Anak kita Kesekolahan langsung gitu Padahal Sebenernya Dari orang tua pun Butuh gitu ya Kayak Tadi tuh kayak Pendidikan karakter Kayak gitu contohnya Jadi dari orang tuanya Kita edukasi Seberapa penting sih Pendidikan gitu Untuk anak-anak Kayak gitu Untuk anak kita Untuk generasi-generasi Sekarang kayak gitu kan Dari orang tuanya Sudah kita edukasikan Setelah mungkin Paham Nah mungkin dari situ Nanti orang tuanya Akan memberikan dukungan gitu Memberikan dukungan Entah Nanti mungkin Karena Apa ya Pendidikan tuh juga butuh Selain mental Juga materi ya Kak ya Ini dari orang tuanya Bisa memberikan dukungan-dukungan Nah setelah dari orang tuanya Baru kita Sosialisasi Atau mengedukasi Anak-anaknya gitu Jadi karena mungkin Banyak nih Yang orang tua Atau pemuda-pemuda di luar sana Pendidikan itu diukur dari ijazah Nah Sebenernya Kesuksesan itu bukan dari ijazahnya Gitu ya Tapi seberapa Kita mendapatkan pendidikan Kita bisa memanfaatkan pendidikan Dan mempraktekkan Yang jelas mempraktekkan Dan kita mendapatkan Sebuah hasil gitu Karena kalau misalkan Kita cuma membaca Dapat ilmu kita simpan Itu Sebenernya itu Bagus Cuman Alangkah lebih baiknya Kita juga harus bisa mengaplikasikan Entah di kehidupan sehari-hari kita Atau kita Syukur-syukur Kalau kita bisa menciptakan Suatu barang Ibaratnya Atau sesuatu yang Membuat Apa ya Kontribusi ke negara Ke negara gitu Kak Nah Itu Mungkin tipsnya itu sih Mungkin dari Bukan dari saya aja ya Teman-teman Mungkin dari teman-teman semuanya Gitu Dari kita Mungkin Kalau kita langsung ke orang Mungkin itu orang kurang percaya ya Kak Mungkin kita bisa Tipsnya itu Dari Orang-orang terdekat kita Dari keluarga Dari teman-teman kita Kita memberikan Pengertian-pengertian Tentang Seberapa penting sih Pendidikan dan Kenapa Kita juga harus Mendapatkan pendidikan Seperti itu Dari Dari Orang-orang terdekat dulu Gitu Ngomongnya Baru kalau misalkan udah Semakin banyak nih Kak Misalkan dari kakak Satu ke kakak yang lain Dari teman ke teman Jadi kayak meluas Dan dari situ nanti Kayak orang-orang tahu Oh ternyata gitu Kita menyamakan Persepsi orang-orang Kayak gitu kan Untuk Bahwa pendidikan itu penting gitu Dan Yang perlu diingat Itu ya Pendidikan bukan berarti Kita harus Apa ya Seberapa tinggi ijazah Tapi juga Yang perlu kita katakan Seberapa Besar kontribusi kita Untuk negara gitu Jadi Apa ya Bagaimana pendidikan itu Bisa jadi Sesuatu yang Impactful Iya benar banget Bahkan sendiri Dan juga negara Seperti itu ya Untuk jangka orang Lebih luas lagi Seperti ini Jadi aku Ada satu kalimat yang menarik banget Menurut aku Kak Dari apa yang Kakak usahkan tadi Soalnya Pendidikan itu bukan Cuma soal ijazah Tapi Pendidikan itu sebenarnya adalah Tentang Seberapa banyak kita menerbarkan sesuatu Seberapa banyak kita menerbarkan itu Iya benar banget Untuk orang lain Iya benar banget Kak Ini menjadi hal yang menarik ya Jadi membawa Mindset kita Bagaimana sebenarnya Sebuah pendidikan itu Tidak hanya Bicara soal Kalau makin bisa dihitung Soal nilai Seperti itu Tetapi sebenarnya Bicara tentang karakter Bicara tentang soft skill Bicara juga tentang Bagaimana Apa ya Kalau mungkin istilahnya Apa Kebutuhan-kebutuhan Tentang ground mindset Seperti itu ya Sebenarnya Sebenarnya Bukan berarti Bukan berarti tidak mempentingkan nilai Bukan Tetapi Akan lebih bagus Ketika juga Nilai yang didapat itu Imbang juga dengan Sebenarnya hasil Apa ya Pembentukan karakter kita Iya benar banget Kak Nah Jadi Ini juga pesan Buat teman-teman Karena Apa ya Seimbangkan antara keduanya Bukan berarti Ketika Apa ya Salah satunya aja Misalnya Kita mengabaikan nilai Tapi kita Apa Itu enggak juga Karena apa ya Kak Mungkin nih dari Apa ya Posisinya Untuk misalkan Kita kalau misalkan Sekolah itu kan Mungkin nilai ini Membicara sekolah ya Nah dari pihak guru Itu kan nilai juga Merupakan hasil dari kita Kayak gitu kan Mungkin dari hasil Baru dapat nilai Kayak gitu Jadi ya emang Benar kata Kakak Kita harus mengimbangkan Keduanya Karena itu Apa ya Di pertanggung jawaban enggak sih Kak Iya benar banget Apa ya kita dalam bentuk Kayak jadi penilaian orang gitu Oh jenainnya oke nih Gitu Kak Seolah-olah dari masyarakat itu Ada tolak ukur kemampuan kita gitu Padahal terkadang mungkin Dari guru Atau ibaratnya Dari pendidik satu Kese pendidik satunya gitu Tingkat penilaian kan beda gitu Terutama untuk Penilaian disiplin Ibaratnya disiplin anak Itu kan enggak bisa yang kita Tes kayak ujian gitu Kalau mungkin nilai tes ujian itu Enggak bisa dibohongi ya Kak Itu kan nilai real Kayak gitu Tapi kalau untuk Kedisiplinan kayak gitu Dan lain-lainnya Ibaratnya tuh Berhubungan dengan karakter kita Itu mungkin Setiap orang punya Target masing-masing Kayak gitu Betul Jadi Apa ya Jangan jadikan orang lain Suga di tolak ukur Kesuksesan kita Iya benar Karena sekarang juga ini Ini juga jadi isu yang Benar-benar Hot sih menurutku ya Menurutku ya Karena malah dengan adanya itu Akhirnya kita Bicara soal kesuksesan gitu Akhirnya kita membandingkan diri kita Iya benar Dengan orang lain Hanya dengan melihat sosnetnya dia Misalnya gitu Iya benar-benar banget Kak Bahkan ada orang Orang sukses itu Ini Bukannya saya tidak mengajur Apa Untuk pendidikan ya Pendidikan tuh penting Apalagi sampai Menempuh pendidikan tinggi Mungkin pendidikan tinggi itu Bukan berarti kita harus Apa ya Ada orang yang menerjemahkan Ngapain sih Sekolah tinggi-tinggi Kayak gitu kan Belajarnya kayak gitu-gitu aja gitu kan Nerima-nerima materi aja Sebenarnya itu bukan Dari Apa materi Materi Sebanyak materi apa kayak gitu Cuman Dari perjalanan kita Menempuh pendidikan Disitulah kita mendapatkan Pendidikan formal dan informal Dimana formalnya kita Melalui pendidikan perguruan tinggi misalkan Atau pendidikan yang Melalui sekolah-sekolah Tetapi Kita juga bisa mendapatkan Pendidikan non formal kayak gitu Seperti misalkan dalam Pengalaman Ada gak Pernah gak sih Kak Kita dengar pengalaman adalah guru terbaik Nah Itu karena dari pengalaman Kita bisa memetik sebuah pelajaran Nah dari situ Mungkin Kenapa kita harus belajar Belajar-belajar gitu Dan menempuh pendidikan Kalau bisa Setinggi-tinggi mungkin Karena Dari proses itu Kita mendapatkan Banyak hal Tidak cuman dengan Apa ya Materi Teori yang kita dapat Tetapi Sesuatu Pelajaran-pelajaran Yang bisa kita aplikasikan Ke kehidupan sehari-hari Kayak gitu Kak Jadi sebenarnya Proses itu yang Akhirnya Mendidik kita Iya bener Kak Dan Banyak di luar sana Orang-orang sukses Bukan berarti dia Lulus perguruan tinggi Sukses gitu Enggak Kak Bahkan Ada nih misalkan Lulus S di SMP Saya menemui Bener-bener menemui Orang sukses yang memang Tidak melalui pendidikan secara formal Tapi mungkin Banyak ke non-formalnya kali Kak ya Jadi dia bisa mengaplikasikan Bisa berbagi Itu bukan berarti Apa ya Kita juga mengacukan pendidikan formal Itu bukan berarti seperti itu juga ya Kalau bisa kita Keduanya kita imbangi Tetapi Jangan Sekali-kali kita berpikir Saya harus Mendapatkan Apa Ijazah yang tinggi Untuk saya sukses Bukan Tapi itu kembali ke diri kita sendiri Seberapa bisa Seberapa bisa kita menghasilkan sesuatu Menciptakan sesuatu Dan kayak Seberapa besar sih kita bisa bermanfaat Untuk orang lain juga Oke Lo poinnya adalah bermanfaat Bermanfaat itu sebenarnya Kak Menarik Menarik banget Nah ternyata Bicara soal pendidikan itu seluas itu ya Kak Luas banget Kalau kita apa ya Mau ibaratnya membahasnya tuh Kalau sehari mungkin gak cukup deh Kak Gak habis-habis Gak habis-habis Karena berkaitan semuanya sih pendidikan itu Makanya Kenapa saya bilang Pendidikan itu sangat penting Yang sangatnya itu seribu kali baru penting Itu karena dia mencakup semuanya Semua bidang menurut saya Itu Kayak Apa ya Bersangkutan aja Kayak gitu Entah nanti dari pendidikan seni Ibaratnya pendidikan karakter Ibaratnya pendidikan-pendidikan yang memang cabangnya tuh banyak gitu Betul banget Betul banget Nah Oke So Mungkin Ternyata sudah Berasa Sudah cukup lama gak ya Ya Kayaknya sih Kak ya Oke Mungkin Aku mau ini nih Kak Mungkin boleh kasih satu kalimat Atau 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 Untuk teman-teman di luar sana Apa Gimana sih untuk kita bisa Ayo sama-sama Kita kemakan sama pendidikan ini Silahkan Mungkin kalau saya punya Kata-kata motivasi nih ya Oke boleh boleh Nah kata-kata motivasi Kalau dari saya Saya selalu berpikir seperti ini Lebih baik kita mencoba Atau kita tidak Tidak akan tahu hasilnya Atau Lebih baik mencoba Daripada kita tidak akan tahu Hasilnya Jadi Apa ya Coba dulu Gitu ya Atau Entah itu berhasil Ataupun gagal Gitu ya Jadi Sebenarnya kita tahu bahwa prosesnya Seperti ini Iya Dan itu sebuah proses Meskipun kita gagal Disitu kita akan dapat pelajaran Betul Dan dari kegagalan itulah Yang kita Membuat kita nanti akan berhasil Wow Oke So Kasih aplaus dulu Terima kasih Apa ya Closing yang benar-benar Ini jadi Memantik semangat Terutama aku sih Iya Mungkin Gak dulu bicara soal teman-teman Tapi aku sendiri yang pertama kali mendengar Rasanya Oh oke Habis ini Aku tidak boleh takut lagi Dengan sesuatu yang sebenarnya Aku coba Tapi Mungkin karena Terlalu banyak mikir dan banyak pertimbangan Akhirnya dicoba-coba Iya Benarkah Dan mungkin ada lagi Selain itu Saya ada Kata-kata yang saya baca Dan tidak bisa lepas dari pikiran saya Oke Apa tuh? Gini Jadi setiap pilihan itu punya resiko Tapi Tapi tergantung bagaimana kita meminimalkan resiko tersebut Setiap pilihan punya resiko Tapi tergantung bagaimana kita meminimalkan resiko tersebut Karena misalkan entah pilihan apapun dalam keseharian kita Pasti kita akan diberatkan dalam pilihan-pilihan Betul Nah dan setiap pilihan itu pasti ada resikonya Gak mungkin tidak Seperti orang juga ada kekurangan ada kelebihan Seperti itu Jadi tergantung bagaimana kita mempersiapkan apa yang kita pilih Jadi bicara soal persiapan nih Iya benar benar Ini menarik Jadi ada dua nih malah Ada dua itu Cuma satu Bonus satunya ya Oke jadi Hari ini menarik banget bicara soal pendidikan So terima kasih banyak Kak Dewi sudah membersamai aku hari ini Boleh kita jargon gak sih Kak? Boleh banget Apa tuh? Ini jargonnya aku bawa ke nasional sih Ke advokasi aku Tapi gerakannya agak udah lupa karena gak diterapkan Jadi kata-kata kayak gini Untuk pendidikan kayak gitu ya Jadi kayak gini Semangat generasi muda bersama ciptakan generasi cerdas Oke Semangat Aku harus Latihan dulu ya Pelan-pelan kali ya Semangat generasi muda bersama Ciptakan generasi cerdas Ciptakan generasi cerdas Iya Sekali lagi nih ya Oke Aku takut salah Oke Oke Semangat generasi muda bersama ciptakan generasi cerdas Oke Sekarang kita bener-bener jargon beneran nih Oke emang kan dipandu oleh Kak Dewi Aku mengikuti Oke Kita langsung aja ya Kak Yel langsung aja Oke Satu, dua, tiga Semangat generasi muda bersama ciptakan generasi cerdas Oke Oke Thank you banget teman-teman Hari ini udah rampanya juga dengerin podcast Pemuda Bakti Banua So, aku juga berharap dan Kak Dewi juga berharap banyak hal yang bisa diambil dari apa yang hari ini kita sudah diskusikan ya Kak Iya bener banget Kesuksesan Kemudian Bagaimana Kak Dewi melewati proses seleksi untuk sampai di ajang nasional Dan itu pasti Apa Pasti tidak mudah Iya tidak mudah Mudah-mudah Nah oke Sampai ketemu mungkin di sesi selanjutnya di Mata Sembuda Bakti Banua Oke Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati о